Intro Iran bersumpah akan membalas serangan Israel yang menargetkan Damaskus pada 1 April 2024 lalu. Namun, Iran telah berkomunikasi dengan Amerika Serikat, akan menahan diri jika kesepakatan genjatan senjata Israel Hamas tercapai. Jadah Iran melaporkan pada minggu 7 April mengutip sumber diplomatik Arab yang identitasnya dirahasiakan. Dikatakan, jika AS berhasil mengatasi situasi, maka tidak akan terjadi konflik baru antara Iran dan Israel. Laporan ini muncul ketika perundingan untuk genjatan senjata dan kesepakatan pembebasan Sandra dilanjutkan antara Israel dan Hamas di Cairo, Mesir. Tetapi, pada hari minggu kemarin, pejabat senior Iran telah memperingatkan bahwa tidak ada lagi kedutaan Israel yang aman. Yahya Rahim Safafi, penasehat senior pemimpin tertinggi Iran, mengatakan bahwa Teheran memandang konfrontasi dengan Israel sebagai hak yang sah. Badan semi-resmi Iran, ISNA, menerbitkan sebuah grafik pada hari minggu yang menunjukkan 9 jenis rudal Iran yang berbeda yang dikatakan mampu mengenai Israel. Diketahui serangan Israel tersebut menewaskan komandan IRGC, Mohamed Reza Zahedi. Dia merupakan pejabat utama Iran yang bertanggung jawab atas operasi di Suriah dan Lebanon. Tak hanya Zahedi, wakilnya dan beberapa perwira IRGC lainnya juga tewas dalam serangan itu.